Baiklah semuanya, disini saya akan menjelaskan materi logaritma Ini materi lanjutan dari logaritma yang sudah saya jelaskan Kali ini tentang sifat logaritma yang bentuknya begini Ketika ada A log B Ini bisa kita ubah menjadi log B per log A Jadi A log B itu bisa diubah menjadi log B per log A Lalu bilangan pokoknya itu terserah Misalkan kita kasih lambang P Yang penting P nya itu dia harus lebih besar dari 0 dan P nya juga tidak boleh 1 Jadi pecahan boleh, negatif tidak boleh, 1 tidak boleh, pecahan boleh Jadi P nya ini bebas asal atas sama bawah sama Oke Nah misalkan P nya ini adalah Saya samakan dengan B Nah begini, sama-sama B Maka menjadi B log B itu 1 B log A itu ya B log A Artinya A log B itu sama dengan seper B log A Saya ulang lagi A log B itu sama dengan seper B log A Katakan misalkan A log B itu sama dengan Misalkan suatu bilangan 5 Misalkan A log B sama dengan 5 Maka B log A Itu sama dengan seperlima Nah jadi kalau kebaliknya Kebalik letaknya Sepernya Sesuai dengan sifat ini Nah sifat ini kita gunakan untuk menjawab soal yang sudah saya sediakan Ada tiga soal disitu Yang saya siapkan saya bahaskan satu persatu Oke saya bus dulu ini Sifatnya saya tulis di pojok ini ya Ini sifatnya saya tulis disini Ini bisa Angka bebas B Nah begitu Oke, nomor 1 Jika log 2 log 3 sama dengan A Dan 3 log 5 sama dengan B Maka tentukan nilai dari 18 log 40 100 log 30 Kemudian 72 log 120 Yang nomor 1 Saya buskan 2 log 3 Ada 3 log 5 Dia Angkanya nyambung 2 log 3 3 log 5 Maka Bisa kita buat begini Itu kan sama dengan A Saya tulis dulu 3 log 5 itu sama dengan B Maka ketika saya kalikan 2 log 3 Dikali 3 log 5 Itu kan sama dengan A kali B Sifat logaritma di video saya sebelumnya Jika perkalian ini angkanya Sama Bilangan yang dilogaritmakan Dengan bilangan Pokok logaritma Sama Maka bisa digabung menjadi 2 log 5 itu sama dengan A kali B B Nah Jadi kita punya data 3 2 log 3 A 3 log 5 B Kemudian 2 log 5 Sama dengan A B Nah baru kita jawab yang nomor A 18 log 40 Itu berarti sama dengan Log 40 Per log 18 Ini Dikasih angka berapapun Boleh Yang penting tadi syaratnya Dia tidak Negatif Juga tidak 1 Nah untuk menjawab soal ini Saya sarankan Menggunakan angka-angka 2, 3, atau 5 Tapi yang terbaik Agar mudah diselesaikan Kita pakai angka 2 Karena disini kita punya 2 log 5 Satunya 2 log 3 3 log 5 Kita menggunakan Bilangan pokok 2 Menggunakan bilangan pokok 3 Boleh 5 boleh Hasilnya sama saja Cuma Menurut saya Yang terbaik Atau termudah Untuk mengerjakan ini Menggunakan bilangan pokok 2 Kemudian 40 itu Bisa kita rubah Menjadi Saya keser ke sini Itu 2 Kali 2 Kali 2 Kali 5 2, 2, 2, 5 Jadi 8 kali 5 40 Kemudian 18 itu 2 kali 3 kali 3 Ya 18 Perkalian bisa kita rubah menjadi Penjumlahan logaritma 2 log 2 ditambah 2 log 2 ditambah 2 log 2 terakhir ditambah 2 log 5 Oke Kemudian yang bawah 2 log 2 ditambah 2 log 3 ditambah 2 log 3 Oke 2 log 2 itu kita tahu 2 log 2 itu 1 Kelihatan Keser ke bawah Kemudian 2 log 2 lagi 1 2 log 2 lagi 1 2 log 5 kita barusan tadi tahu 2 log 5 itu adalah AB Per 2 log 2 itu 1 2 log 3 itu kita tahu A Kemudian 2 log 3 lagi itu A lagi Nah berarti dari sini 1 tambah 1 tambah 1 itu 3 Plus AB Per 1 plus 2 A Nah ini jawabannya 3 plus AB Per 1 plus 2 A Caranya begitu Nah Nomor 1 A 1 B juga sama langkahnya ya Jadi misalkan Merubah ini kok Tidak bisa bingung ya Pakai pohon faktor caranya Misalkan 40 40 itu Bagi 2 20 Bagi 2 10 Bagi 2 lagi 5 Berarti 2 kali 2 kali 2 kali 5 2 2 2 5 Caranya begitu Saya push untuk mengerjakan yang 1 B Kalau misalkan ada pertanyaan Nanti silahkan ditulis di kolom komentar Yang 1 B 100 log 30 Sama dengan yang tadi Berarti kita gunakan log 30 dulu ya 30 per Log 100 Disini angkanya Kita pakai 2 lagi Atau misalkan Tidak 2 Misalkan 3 boleh 3 Nah 3 gini juga Boleh Tidak Misalkan nanti yang C Kita pakai yang K5 Hasilnya gimana Cara mengerjakannya Langkahnya sama 30 itu Adalah 2 dikali 3 dikali 3 dikali 5 30 Oke Kemudian 100 itu 2 kali 2 kali 5 kali 5 4 25 100 Oke Berarti menjadi 3 Somewhere 3 log 2 Ditambah 5 Per Ini 3 log 2 Ditambah 3 log 2 Ditambah 3 log 5 Ditambah 3 log 5 3 log 2 3 log 3, 3 log 5 yang atas 3 log 2, 3 log 2 kemudian 3 log 5, 3 log 5 jadi ini materi sebelumnya kalau perkalian bisa dipicah menjadi penjumlahan begini 3 log 2 kalau kita menggunakan yang 2 tadi itu lebih mudah, makanya tadi saya sarankan menjadi bilangan pokoknya 2 itu seperti itu tapi pakai ini juga sama 3 log 2 karena kita tahu 2 log 3 itu A, maka 3 log 2 balik A nya sesuai dengan sifat yang ini tadi, yang sifat atas tadi kita tuliskan ini, nah kalau kebalik letaknya, berarti dia sepernya jadinya dia 3 log 2 itu seper A 3 log 3 dia 1 3 log 5 dia ada tadi 3 log 5 sama dengan B diketahui 3 log 5 itu B oke kemudian yang bawah 3 log 2 itu seper A 3 log 2 juga seper A 3 log 5 itu B 3 log 5 juga B nah jadi bedanya disini tadi kalau kita menggunakan 2 tadi lebih mudah tapi tidak apa-apa kalau begini, bagaimana langkahnya? karena ini per A, per A atasnya per A, per A maka saya kalikan 1 saya kalikan 1 saya kalikan 1 kan boleh nah, satunya ini saya ubah menjadi biar tidak pecahan A per A ini kan per A bawahnya per A maka semua ini yang atas saya kalikan A bawah juga saya kalikan A yang aslinya saya kalikan 1 artinya nilainya tidak berubah cuma bentuknya berubah oke ya seper A dikali A itu 1 1 kali A dia A B kali A, AB yang bawah seper A kali A itu 1 seper A kali A itu 1 B dikali A, AB kemudian B kali A juga AB nah, kelihatan ya oke nah, saya tulis di mana ini sebelah sini hasil akhirnya 1 tambah A tambah AB saya urutkan AB ditambah A ditambah 1 saya urutkan dari yang kompleks ini kemudian yang bawah 1 tambah 1 itu 2 saya tulis belakang saja AB ditambah AB itu 2 AB plus 1 tambah 1 2 ini jawabannya yang nomor 2 hasilnya sama saja jadi kita menggunakan 3 menggunakan 5 menggunakan 2 itu sama tapi saran saya lebih baik menggunakan 2 bukan karena yang kecil bukan tapi karena kalau kita kalikan 2 kali 3 kali 3 log 5 itu yang nyambung ini 3 nyambung berarti bilangan pokoknya menjadi 2 ini berarti kita lebih baik menggunakan 2 itu saran saja oke itu yang nomor B kemudian yang nomor C saya push biar lebih faham lagi saya push yang nomor C 72 log 120 berarti menjadi log 120 per log 72 kemudian 5 boleh misalkan sekarang 5 ganti ya bedanya tadi yang menggunakan 2 kan lebih mudah sekarang 5 yang penting angkanya dari 235 kita ambil salah satu saran saya pakai 2 nah ini kita coba pakai angka yang lain apakah hasilnya lebih mudah atau bagaimana 5 log 120 menjadi 5 log 120 itu kalau bingung pakai pohon faktor 260 230 215 35 222 35 2 nya 3 kali kemudian 35 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 5 begini 72 itu 2 kali 2 72 ya 2 36 2 lagi 18 2 lagi 9 3 3 2 2 2 3 3 nah begini oke oke menjadi 5 log 2 ditambah 5 log 2 ditambah 5 log 2 ditambah 5 log 3 ditambah 5 log 5 per 5 log 2 5 log 2 5 log 2 5 log 3 ditambah 5 log 3 nah 5 log 2 karena disini kita punya tadi itu agak hapus ya 2 log 5 itu sama dengan AB 2 log 5 sama dengan AB jadi terhapus 2 log 5 sama dengan A kali B maka ketika ada 5 log 2 baliannya berarti 1 per AB 1 per AB 1 per AB 1 per AB 5 log 3 3 log 5 itu B berarti ini 1 per B 1 5 log 5 1 5 log 2 1 per AB 1 per AB 1 per AB 3 itu 1 per B kemudian 5 log 3 lagi 1 per B lagi nah bedanya disitu kesulitannya nah ini dikalikan 1 sama kayak yang tadi hasilnya dikali 1 nah 1 ini dimodif karena penyebutnya itu AB maka saya kalikan dengan AB per AB oke cuma saya tulis disebelah kiri sini 1 per AB kali AB sama dengan disini ya 1 per AB kali AB itu dia 1 ini 1 juga kemudian yang ketiga ini juga 1 lalu seper B dikalikan AB berarti masih A B nya dicoret berarti tinggal A plus A kemudian 1 kali AB AB per yang bawahnya seper AB dia 1 1 1 seper B seper B berarti dia A tambah A hasil akhirnya AB plus A ini ya plus 3 per yang bawah 2A plus 3 ini dia hasilnya nah AB plus A plus 3 per 2A plus 3 oke itu langkahnya jadi saran saya tadi gunakan angka yang 2 ini yang nomor 1 saya hapus dulu nomor 2 bagaimana langkahnya sama langkahnya tapi biar lebih faham memang saya bahaskan semuanya yang nomor 2 9 log 2 sama dengan A dan 25 log 3 sama dengan B yang ini bedanya dengan yang nomor 1 dia ini angkanya yang besar kemudian yang pertanyaannya angkanya kecil yang A tadi kan yang diketahui angkanya kecil pertanyaannya angka yang besar ini sebaliknya diketahui angkanya yang besar kemudian yang ditanyakan angka kecil terus bagaimana langkahnya kita otak adik dari yang diketahui jadi 9 log 2 sama dengan A ini kita otak adik 9 itu sama dengan 3 kuadrat log 2 sama dengan A 2 nya kan ke depan sifat yang sebelumnya berarti menjadi setengah dikali 3 log 2 itu sama dengan A setengah ke sana berarti kali 2 ini berarti 3 log 2 itu sama dengan setengah ke sana berarti dikali 2 A kali 2 2 A jadi 3 log 2 sama dengan 2 A kita punya yang baru 3 log 2 sama dengan 2 A oke lalu disini ada 25 log 3 sama dengan B kita otak adik juga 25 log 3 sama dengan B 25 itu dia 5 kuadrat log 3 sama dengan B 2 nya ke depan berarti setengah kali 5 log 3 sama dengan B maka setengahnya ke sana berarti 5 log 3 sama dengan setengah kali ke sana jadi menjadi 2 persatu B kali 2 menjadi 2B nah kita punya data baru yaitu 3 log 2 sama dengan 2 A sama 5 log 3 sama dengan 2 B saya tulis di sini data barunya 3 log 2 sama dengan 2 A punya data baru lagi yang di sebelah sini 5 log 3 2 B nah ini kita gunakan untuk mencari ini soal ternyata ini ada nyambungnya ya 3 log 2 5 log 3 3 nya nyambung artinya bisa kita gabung yang nyambung ini 5 log 3 jadi 5 log 3 ketika dikalikan dengan 3 log 2 ini nyambung yang ketiga nya 5 log 3 itu sama dengan 2 B dikali yang 3 log 2 itu 2 A begini hasilnya adalah 5 log 3 itu adalah bisa kita gabung menjadi 5 log 2 itu sama dengan 2 B dikali 2 A 4 A B 2 kali 2 4 B kali A A B oke ya 2 B kali 2 A 4 A B nah sekarang baru kita menjawab soalnya 3 log 8 yang A 3 log 8 3 log 8 ah dari sini aja cukup ya 8 itu menjadi 2 pangkat 3 itu 8 3 nya ke depan menjadi 3 kali 3 log 2 nah 3 log 2 kan kita tahu 3 log 2 sudah 2 A nah sama dengan 3 kali 2 A 6 A ketemu jadi jawabannya ini adalah 6 A sudah ketemu satu lagi yang nomor B oke yang 2 B disitu 5 log 2 5 log 2 oh sudah ketemu 5 log 2 sama dengan 4 A B nah sudah ini 4 A B tadi sudah ketemu 5 log 3 dikali 3 log 2 sama dengan 2 B kali 2 A 3 nya nyambung menjadi 5 log 2 ini sifat sebelumnya di video saya sebelumnya 4 A B nah sudah ketemu oke variasi soal berikutnya yang nomor 3 ini saya hapus ya oke soal terakhir nomor 3 saya hapus ini 5 log 2 sama dengan B 5 log 2 itu sama dengan B pertanyaannya adalah akar 5 log akar 5 log 0,125 akar 5 itu menjadi 5 pangkat setengah itu akar 5 ini di materi yang lain tentang eksponen ya akar menjadi pangkat 125 0,125 berarti dia 125 per 1000 nah begini nah 125 per 1000 itu ternyata bisa kita ubah menjadi ini bagi 125 saya ulang ini 5 pangkat setengah 125 bagi 125 itu 1 1000 bagi 125 itu 8 jadi keduanya ini dibagi 125 125 dibagi 125 dia 1 1000 dibagi 125 8 oke lalu 1 per 8 itu kita ubah menjadi ini 5 pangkat setengah kita tetapkan dulu 8 itu kan 2 pangkat 3 begini lalu nanti 3 nya naik jadi 2 pangkat min 3 kelihatan ya ke bawah 5 pangkat setengah log 2 pangkat min 3 lalu ini menggunakan sifat eksponen sebelumnya sama dengan min 3 per setengah min 3 per setengah sifat sebelumnya kalau disini ada pangkatnya disini ada pangkatnya 5 pangkat setengah ini ya maka nah pangkat sini per pangkat sini min 3 per setengah ini dikalikan 5 log 2 5 log 2 sudah ada kita sudah tahu datanya 5 log 2 itu P min 3 dibagi setengah itu min 6 5 log 2 itu P jadi sama dengan min 6 P nah kalau yang bingung min 3 bagi setengah kok bisa jadi min 6 disini min 3 dibagi setengah dibagi menjadi titik 2 ini berarti kalau menjadi kali 2 per 1 min 3 kali 2 per 1 berarti min 6 ini prosesnya ini untuk materi yang menggunakan sifat A log B itu bisa menjadi B log B per B log A atau menjadi 1 per B log A saya hapus dulu lalu soal yang bisa dicoba untuk dikerjakan untuk mengetahui sudah faham apa belum itu ini 2 log 3 itu A 3 log 5 B sama dengan yang tadi cuma pertanyaannya tentukan 50 log 162 8 log 200 kemudian 48 log 75 sedangkan nomor 2 diketahui 9 log 2 itu A 25 log 3 itu B sama tentukan nilai 3 log 24 sama 4 log 100 itu berapa nilainya nomor 3 5 log 2 B maka 8 log akar 125 itu berapa demikian materi logaritma mengenai sifat yang ketika bentuknya A log B bisa dipecah menjadi log B per log A atau sama dengan seper B log A jika ada pertanyaan silahkan diajukan di kolom komentar jika pengen ngerti sudah faham apa belum ini dikerjakan lalu dituliskan benar gak nomor ini jawabannya ini seperti itu nanti saya koreksi kemudian saya berikan ini benar apa salah atau kurangnya dimana terima kasih semoga bermanfaat amin selamat menikmati selamat menikmati